Mio Mio aku denger di pasar malam Sakura ada wahana baru namanya rumah hantu Mio kita kesana yuk sepertinya saru Mio ah yang bener kayuta nanti nanti kalau ada hantu bener-bener enggak mungkin ada Mio itu kan tempat rame-rame kamu mah penakut eh ngomong-ngomong sepedanya mana Mio wah sepertinya sepeda kita hilang Mio sepeda kita diambil maling waduh gimana nih Mio sepeda kita diambil maling Hah beneran sepeda kita hilang kayuta yang bener kayuta aduh nanti aku kena omel mama sama papa ini Iya gimana nih Mio nih waduh sepeda kita sepeda kita kemana nih Mio kemana nih Mio eh tapi bohong deh sepedanya kumpulin dibalik pohon Mio toh lihat toh hahaha Mio kena prank eh eh maaf Mio maaf Ayo kita naik sepedanya nih Mio ini aku naik sepedanya yut wah aku langsung pindah kesini Mio wei hebatnya hebatkan aku kan Hah kayuta bisa pindah begitu gimana caranya kayuta ha ha aku juga nggak tahu Mio tiba-tiba bisa pindah begitu tuh mungkin ini efek dari ngumpetin sepeda di situ kali ya Mio ya ya udahlah Ayo kita langsung ke wahana itu aja Mio eh Mio Mio kita mau jajan dulu nggak nih di Yumat Mio ya ampun kamu ngapain sih wih malah di situ aku tadi mau coba kayak seperti kayuta tapi nggak bisa mana caranya bisa begitu tadi udah nggak usah dipikirin Mio nih kita mau ke wahana itu kan yang disana tuh yang wahana baru itu Ayo Mio Mio kita jajan dulu apa enggak nih Mio Hah jajan dulu aja kali ya biar kita ada cemilan cemilan di sana gimana Mio oke nah Mio kita udah sampai nih tempatnya Mio di Pasar Malam Sakura Wah bagus ya lampunya warna-warni gitu Mio udah lama kita nggak kesini ya udah lama soalnya kan waktu itu kita angker tempatnya Kak Yuta udah malam-malam kenapa sih harus malam-malam eh Kak Yuta kenapa sih harus malam-malam terus kesininya heran deh Mio mah ya kan tadi kita naiknya sepeda Mio dari taman situ tempat main kita sampai kesini ya udah keburu sore nih kemaleman jadinya Mio lihat Mio itu temuhan wahananya Mio Ayo Mio kita parkirin dulu sepedanya disini ya Mio nih kita parkirin dulu sepeda Ayo Mio Mio kamu ikut turun juga yuk Ayo Ayo eh lihat Mio ada si kucing eh si kucing ngapain di sana Kak Yuta kok dia diam-diam berdiri begitu aja iya eh kucing kamu ngapain disini kok nggak ikut kita eh Kak Yuta sama Kak Mio aku aku lagi kerja disini jadi tukang parkir jagain disini ya nambah-nambah oh begitu kucing hebat juga kamu yaudah aku aku sama Mio mau masuk wahana sini dulu ya katanya ini wahana rumah hantu serem katanya Ayo Mio tuh lihat ada tulisannya tuh buat Ibu Ani nggak tahu Ibu Ani siapa iya siapa ya Ibu Ani itu Kak Yuta ayo ayo Kak Yuta kita langsung aja masuk ke dalamnya yuk Mio mas penasaran nama dalamnya tuh kayak gimana sih nggak tahu juga Mio yaudah kita langsung aja nih masuk ke dalam ya Mio waduh lihat tuh Mio di dalamnya begini waduh ini rumah hantu apa-rumah apa ini Mio lihat tuh banyak bercak-bercak begitu Mio wah ini yang bikin rumah hantunya masa serem banget begini Mio iya Kak Yuta lihat banyak kenangan-kenangan darah gitu itu lagi apa disitu Kak Yuta kok seperti bayi yang udah tidur disitu dibungkus kain merah ih serem banget Kak Yuta sepertinya ini bukan rumah hantu sembarangan dah Mio ih coba lihat tuh ada tanda-tanda orang-orang begini masa ih ih serem Mio lagian ini hantunya mana nggak ada tuh Mio nggak ada Mio nggak ada hantunya tapi ini tempatnya kok begini ya aneh banget Mio lihat itu di pojokan siapa Kak Yuta di dalam pojok lemari itu hah ini apa aduh aku kira apaan itu ternyata patung Mio ini patung itu mungkin patung hantunya buat nakutin kita Mio oh alah jadi begitu doang hantu patungnya jangan ada serem-seremnya amat ya biasa aja Kak Yuta iya Mio tapi tempatnya serem juga tuh lihat itu ada tanah kuburan apa lagi ada makam siapa lagi disitu Mio tuh itu makam beneran Mio kok ada orang yang mau naruh makam disitu itu gimana ya Mio nggak tau juga deh Kak Yuta tapi masa iya itu makam beneran tuh iya serem banget ah Mio kamu denger nggak ada suara orang yang nangis suara wanita nangis Mio hah itu Mio lihat di pojokan makam itu ada ada wanita tadi nggak ada Mio itu wanita dari mana datangnya hah iya ya Kak Yuta hah jangan-jangan itu hantunya tadi Kak Yuta iya tadi memang nggak ada tapi gimana bisa tiba-tiba ada disitu ya itu hantu hantuan apa hantu beneran Kak Yuta kok serem amat Mio jangan disamperin Mio ih serem Mio mendingan kita kabur dari sini yuk Kak Yuta kita jalan pelan-pelan gua dari sini jangan sampai hantu itu lihat sepertinya itu hantu beneran Kak Yuta ayo kita jalan nantap-nantap jangan sampai hantunya ngeliat kita Kak Yuta cepat Kak Yuta kita jalan pelan-pelan nih ih serem banget itu hantunya Kak Yuta hantu beneran ternyata hah apa Mio hantu beneran aduh aduh aku takut banget Mio kok bisa-bisanya sih ada hantu beneran disitu Mio jangan-jangan itu makamnya dia kali Mio aduh gimana nih gara-gara siapa sih yang naro makam disitu ya ampun bener-bener dimunculin hantu beneran aduh yaaah 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 Kalian yang memindahkan makam aku Kalian harus tanggung jawab Pindahkan makam aku ke tempat yang menang Jangan di sini Ayo, kalian harus tanggung jawab terhadap makam aku ini Cepat Gawat Mio, ternyata itu beneran makam Eh, makam beneran Bukan kami Bukan kami yang memindahkan makam kamu Bukan kami Ayo kita lari aja Lari ke Yuta Hei, kabur Ada pintunya mana nih? Ayo ke Yuta Hei, kucing Ayo lari Ada hantu beneran di dalam Si kucing malah bengung aja ke Yuta Mesti kita ajak dia Yang malah bengung aja begitu Ada apa, ada apa Ada hantu Hantu dimana hantu Aku takut, aku takut Ayo kucing lari kucing Cepat Itu ada hantunya tau di dalam Ih, kamu malah bengung lagi Bengung lagi Ayo kucing Astaga Iya kucing Di dalam ada hantu beneran Ayo lari Kita lari kucing Aduh, ayo Hah, kita sekarang Berlindung di rumah Mio dulu nih Mumpung yang lebih deket Aduh, naik sepeda Sama gonceng kamu Kamu capek banget kucing Kamu badannya berat Iya, iya Maaf, maaf Aku juga takut banget Tadi beneran deh Hah, kai Yuta Kucing Kai Yuta Kucing Hantunya Hantu ya Hantu di jendela Mio adalah Dia ngikutin kita Wah Mio Gimana nih kucing Lihat itu Dia ada di depan Di depan jendela Dibalik jendela Kucing Mio Gimana Kebalikan Makaku Aku Dasar Koca Koca Halo guys Video ini Didukung dari Properti rumah hantu By Bunny Jeon Jungkok Opa Ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa